Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shader Alon Hari ini saya Suyad Zalati sedang berada di Aksiri Research Center Dimana disini terdapat kooperasi inovat atau inovasi Milam Aceh Nah Shader Alon disinilah Milam Aceh ditampung kemudian diolah nantinya menjadi berbagai macam produk Baik kosmetik maupun perfume Nah saya akan langsung mengajak anda untuk melihat bagaimana proses produksi dari Milam-Nilam Aceh ini Yuk ikuti saya langsung Shader Alon sejak masa Hindia Belanda Minyak Milam atau Aksiri dari Provinsi Aceh menjadi rebutan di pasar kosmetik dunia Kini Milam Aceh justru hadir dalam bentuk yang lebih berkelas Yakni parfum, perawatan kulit, sabun dan berbagai macam produk lainnya Jadi kooperasi inovat itu adalah salah satu enzitas bisnis yang dibangun oleh Aksiri Research Center Jadi semenjak Aksiri Research Center itu adalah pusat resep Di bawah Universitas Syahkwala yang berdiri 2016 Namun waktu itu posisinya USK belum bisa melakukan penjualan gitu ya Sehingga dibentuklah kooperasi di mana kooperasi ini menampung seluruh hasil riset dari ARC Kemudian kita komersialisasikan dan akhirnya di tahun 2019 kooperasi dibuka dan di 2020 Kooperasi ini resmi melakukan operasional dan Alhamdulillah di 2022 kita mendapatkan izin produksi Bepom Jadi semua produk-produk kita yang ada di samping saya sekarang itu adalah semua produk kosmetika yang sudah legal Dan di mana diproduksi di ruangan produksi yang sudah tersertifikasi Bepom ARC berhasil memupuk semangat bagi petani untuk kembali menanam nilam Menjaga kestabilan harga minyak nilam hingga melahirkan banyak produk turunan berbahan baku nilam Kenaikan produksi nilam Aceh mengkokohkan Indonesia sebagai pemasok minyak nilam terbesar di dunia Yakni mencapai 90% Sementara di skala nasional Aceh salah satu provinsi penghasil nilam terbesar Parfum nilam merupakan produk turunan pertama yang dihasilkan oleh ARC Parfum ini bahkan telah menembus pasar global Untuk saat ini kita melihat banyak sekali yang mulai berjualan parfum gitu ya Kayaknya parfum ini sudah menjadi usaha yang menjanjikan lah Kalau dari sisi kakak sendiri kira-kira seberapa prospeknya usaha parfum ini kak? Jadi Bepom sendiri, jadi parfum ini di bawah naungan Bepom ya Bepom sendiri sudah memudahkan untuk parfum itu kita bisa dapat izin edar Izin edar untuk legalitas kita jual itu dengan hanya industri kosmetik pulangan B Dan itu tidak begitu sulit gitu ya Jadi pemerintah ini sudah mempermudah gitu ya Untuk penjualan parfum itu perizinannya tidak begitu sulit Jadi saya rasa dengan keadaan essential oil Indonesia itu kan sangat kaya ya Jadi dengan essential oil yang cukup banyak, perizinan yang cukup mudah Saya rasa ini termasuk salah satu ide bisnis yang cukup menjanjikan Kak sebenarnya kak, kenapa banyak saya dengar bahwa nilam Aceh itu termasuk nilam yang terbaik ya kak? Apa yang membedakan nilam Aceh dengan nilam-nilam di tempat lain kak? Oke, sekarang posisinya marker terbaik di dalam nilam itu adalah pacoli alkohol Nah, kadar pacoli alkohol Aceh itu cukup tinggi, dia di atas 30 gitu ya Jadi saat permintaan luar negeri terutama Perancis mereka minta pacoli alkoholnya 30 Jadi biasanya nilam-nilam di provinsi lain mereka akan mencampurkan dengan yang punya Aceh Makanya nilam Aceh itu terbaik gitu ya Kemudian karena dia pacoli alkoholnya sudah tinggi yang dari masyarakat itu Kalau kita otak atik sedikit, kita naikkan high grade-nya, kita hilangkan pengotornya itu udah langsung tinggi gitu ya Itulah kenapa kita terbaik di Aceh Bagaimana proses-proses dalam menanam nilam ini? Pertama kan kita buk cetek dulu, satu bulan lalu kita tanam, jangan ada rumput Oke, kalau ada rumput emang kenapa bang? Nggak bagus-bagus keluar alkohol ya Oke, jadi cara supaya kita rawat, dia tanamannya jadi bagus, alkoholnya jadi banyak itu gimana bang? Berarti air, jangan kurang air, jangan ada rumput Jadi parfum kita menggunakan minyak nilam, high grade yang sudah dimurnikan ataupun purifikasi Yang memang pacoli alkoholnya sampai 60-70% Nah itu fungsinya sebagai fixatif di dalam parfum, jadi meningkat aroma pada parfum Nah ada top nose, middle nose, dan juga base nose Yang itu adalah bagaimana caranya kita menggabungkan antara ketiga nose itu hingga dia bisa istilahnya aromanya itu unik Nah jadi top nose itu sendiri aroma yang paling awal kita cium ketika kita menghirup formulasi parfum Biasanya aromanya lebih segar Kemudian yang middle nose itu aroma yang setelah 30 menit kita menghirup parfum Itu keluar aroma middle nose-nya Dan base note yang terakhir itu adalah aroma yang tinggal di badan kita ataupun di pakaian kita ketika kita supportkan parfum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.